Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohim, Alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, saya dapat membuat video ini. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Hadith Bukhari nomor 61 Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Said Al-Makburi, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW di dalam masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu menambatkannya di dekat masjid lalu berkata kepada mereka, para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad. Pada saat itu Nabi SAW bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, orang ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar. Orang itu berkata kepada beliau, Wahai putra Abdul Muttalib, Nabi SAW menjawab, Ya, aku sudah menjawabmu. Maka orang itu berkata kepada Nabi SAW, Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku. Maka Nabi SAW menjawab, Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu. Orang itu berkata, Aku bertanya kepadamu demi rohmu dan rohmu orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang memutusmu kepada manusia seluruhnya? Nabi SAW menjawab, Demi Allah, ya benar. Kata orang itu, Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami sholat lima waktu dalam sehari semalam? Nabi SAW menjawab, Demi Allah, ya benar. Kata orang itu, Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami puasa di bulan ini dalam satu tahun? Nabi SAW menjawab, Demi Allah, ya benar. Kata orang itu, Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami? Nabi SAW menjawab, Demi Allah, ya benar. Kata orang itu, Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku. Aku delamam bin salabah saudara dari Bani SAW bin Bakar. Begitulah kisah tadi, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail, Dan Ali bin Abdul Hamid, Dari Sulaiman bin Al-Mugirah, Dari Sabit, Dari Anas, Dari Nabi SAW, Bukhari, Hadit Bukhari nomor 62, Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sad, Dari Tsoleh, Dari Ibn Sihab, Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Masud, Bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkannya, Bahwa Nabi SAW, Alayhi wasalam telah memutus seseorang dengan membawa surat, Dan memerintahkan kepadanya untuk memberikan surat tersebut kepada pemimpin Bahrain. Lalu pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisra. Tatkala dibaca, Surat itu dirobeknya. Aku mengira kemudian Ibnu Musayab berkata, Lalu Rasulullah SAW berdoa agar mereka kekuasaannya dirobek-robek sehancur-hancurnya. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 63, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqotil Abu al-Hasan al-Marwazi telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Syubah dari Kotadah dari Anas bin Malik, Berkata, Nabi SAW menulis surat atau bermaksud menulis surat, Lalu dikatakan kepada beliau, Bahwa mereka tidak akan membaca tulisan kecuali terteras tempel. Maka Nabi SAW membuat tempel yang terbuat dari perak yang bertanda, Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan beliau SAW, Lalu aku bertanya kepada Kotadah, Siapa yang membuat tanda Muhammad Rasulullah? Jawabnya, Anas, Bukhari, Hadit Bukhari nomor 64, Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, Telah menceritakan kepadaku, Malik dari Ishak bin Abdullah bin Abu Talah, Bahwa Abu Murah, Mantan Budak Ukail bin Abu Talib, Mengabarkan kepadanya dari Abu Wakil al-Laitsi, Bahwa Rasulullah SAW ketika sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat Datanglah tiga orang, Yang dua orang menghadap Nabi SAW dan yang seorang lagi pergi, Yang dua orang terus duduk bersama Nabi SAW di mana satu diantaranya Nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi SAW, Alayhi wa salam sedang yang kedua duduk di belakang mereka, Sedang yang ketiga berbalik pergi, Setelah Rasulullah SAW, Alayhi wa salam selesai bermajelis, Beliau bersabda, Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang diantara mereka, Dia meminta perlindungan kepada Allah, Maka Allah lindungi dia. Yang kedua, Dia malu kepada Allah, Maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, Maka Allah pun berpaling darinya. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 65, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bishir berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu, Aung dari Ibnu Sirin, Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, Dari, Bapaknya, Dia menuturkan, Bahwa Nabi SAW, Alayhi wa salam duduk di atas untanya, Sementara orang-orang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau solalohu, Alayhi wa salam berkata, Hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau solalohu, Alayhi wa salam berkata, Bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, Benar, Nabi solalohu, Alayhi wa salam kembali bertanya, Bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau solalohu, Alayhi wa salam berkata, Bukankah ini bulan sulhijjah? Kami menjawab, Benar, Nabi solalohu, Alayhi wa salam bersabda, Sesungguhnya darah kalian, Harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram suci, Sebagaimana sucinya hari kalian ini, Bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Maka, Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, Karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 66, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Sufyan dari Al-Amasih, Dari Abu Wail, Dari Ibnu Masud berkata, Bahwa Nabi solalohu, Alayhi wa salam, Alayhi wa salam memperingatkan kami dengan suatu pelajaran tentang hari-hari yang sulit yang akan kami hadapi. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 67, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah telah menceritakan kepadaku, Abu Edtayah, Dari Anas bin Malik, Dari Nabi solalohu, Alayhi wa salam, Beliau bersabda, Permudahlah dan jangan persulit, Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 68, Telah menceritakan kepada kami, Usman bin Abu Syaibah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Jarir, Dari, Mansur, Dari, Abu Wail, Berkata, Bahwa Abdullah, Memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis, Kemudian seseorang berkata, Wahai Abu Abdurrahman, Sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari, Dia berkata, Sungguh aku enggan melakukannya, Karena aku takut membuat kalian bosan, Dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi solalohu, Alayhi wa salam memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 69, Telah menceritakan kepada kami, Said bin Ufer, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humait bin Abdurrahman berkata, Aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami, Dia berkata, Aku mendengar Nabi solalohu, Alayhi wa salam bersabda, Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, Maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi, Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Bukhori, Haits Bukhori nomor 70, Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, Telah berkata kepadaku Ibnu Abu Najih dari, Mujahid berkata, Aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, Namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah solalohu, Alayhi wa salam kecuali satu kejadian di mana dia berkata, Kami pernah bersama Nabi solalohu, Alayhi wa salam lalu beliau dipertemukan dengan jamaah. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang Muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, Namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi solalohu, Alayhi wa salam bersabda, Itu adalah pohon kurma. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 71, Telah menceritakan kepada kami, Al-Humaydi, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, Telah menceritakan kepada ku Ismail bin Abu Khalid, Dengan lafaz hadit yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami, Dari Az-Zuhri berkata, Aku mendengar, Khois bin Abu Hazim, Berkata, Aku mendengar, Abdullah bin Masud, Berkata, Nabi solalohu, Alayhi wa salam bersabda, Tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, Terhadap seorang yang Allah berikan harta, Lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, Dan seseorang yang Allah berikan hikmah, Lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 72, Telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Gorair Az-Zuhri berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yaakub bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan, Bapakku, Kepadaku dari, Soli, Dari, Ibnu Syihab, Dia menceritakan bahwa, Ubaidullah bin Abdullah, Mengabarkan kepadanya dari, Ibnu, Abas bahwasannya dia dan, Al-Huruh bin Khois bin Hisin Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa, Alayhi Salam, Ibnu, Abas berkata, Dia adalah Hitler, Alayhi Salam, Tiba-tiba lewat Ubaid bin Kaab di depan keduanya, Maka Ibnu, Abas memanggilnya dan berkata, Aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa, Alayhi Salam, Yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya, Apakah kamu pernah mendengar Nabi S.A.W. menceritakan masalah ini? Ubaid bin Kaab menjawab, Ya, Benar, Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, Datang seseorang yang bertanya, Apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? Berkata Musa, Alayhi Salam, Tidak. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, Alayhi Salam, Ada, Yaitu hamba kami bernama Hitler. Maka Musa, Alayhi Salam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, Jika kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, Nanti kamu akan berjumpa dengannya. Maka Musa, Alayhi Salam mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa, Alayhi Salam, Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan. Maka Musa, Alayhi Salam berkata, Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Hitler, Alayhi Salam. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Bukhari Hadith Bukhari No. 73 Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Warids berkata, Telah menceritakan kepada kami Halid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Pada suatu hari Rasulullah S.A.W. berada di sampingku lalu bersabda, Ya Allah, Ajarkanlah dia kitab. Bukhari Hadith Bukhari No. 74 Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, Telah menceritakan kepada ku Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas berkata, Aku datang dengan menunggang keledai betina, Yang saat itu aku hampir menginjak masa balik, Dan Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian saf, Kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah saf dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Bukhari Hadith Bukhari No. 75 Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yusuf berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mushir berkata, Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harp telah menceritakan kepadaku As-Zubaidi dari As-Suhri dari Mahmud bin Ar-Robi, Berkata, Aku mengingat dari Nabi, saat beliau melumuri air ludah beliau di wajahku, saat itu aku baru berumur 5 tahun. Bukhari Hadith Bukhari No. 76 Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Kasim Khalid bin Hali, seorang hakim di Himsi, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harp berkata, Telah menceritakan kepada kami Al-Awzai, telah mengabarkan kepada kami, As-Suhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Masud dari Ibnu Abbas bahwasannya dia dan Al-Hurub bin Qais bin Hisin Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa, alaihissalam, Ibnu Abbas berkata, Dia adalah Hitler, alaihissalam. Tiba-tiba lewat Ubaid bin Ka'ab di depan keduanya, maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, Aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa, alaihissalam, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya, Apakah kamu pernah mendengar Nabi S.A.W. menceritakan masalah ini? Ubaid bin Ka'ab menjawab, Ya, benar, aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, Datang seseorang yang bertanya, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? Berkata Musa, alaihissalam, tidak. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, alaihissalam, ada, yaitu hamba kami bernama Hitler. Maka Musa, alaihissalam, meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, Jika kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, nanti kamu akan berjumpa dengannya. Maka Musa, alaihissalam, mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa, alaihissalam, Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan. Maka Musa, alaihissalam, berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Hitler, alaihissalam. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Bukhari, hadit Bukhari nomor 77, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al, Berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Usamah, dari Burait bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Sallallahu, alaihi wassalam. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah memutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishak berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan di antaranya ada padang sahara yang datar. Bukhari, hadit Bukhari nomor 78, telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warids dari Abu Etayah dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul Sallallahu alaihi wassalam, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya hamer serta praktek persinahan secara terang-terangan. Bukhari, hadit Bukhari nomor 79, telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syubah dari Kotadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya satu orang laki-laki. Bukhari, hadit Bukhari nomor 80, telah menceritakan kepada kami, Said bin Ufer berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kuku-kuku, kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Hattab. Orang-orang bertanya, apa tahwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ilmu, Bukhari, Hadit Bukhari nomor 81, Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin Talah bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam berdiri di Mina pada Haji Wada, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seseorang dan berkata, Aku tidak menyadari, Ternyata saat aku mencukur rambut aku belum menyembeli. Maka Nabi Sallallahu alaihi wassalam bersabda, Sembelilah, Tidak apa-apa, Kemudian datang orang lain dan berkata, Aku tidak menyadari, Ternyata ketika berkurban aku belum melempar, Jumrah. Nabi Sallallahu alaihi wassalam bersabda, Lemparlah dan tidak apa-apa, Dan tidaklah Nabi Sallallahu alaihi wassalam ditanya tentang sesuatu perkara sebelum dan sesudahnya kecuali beliau menjawab, Lakukanlah dan tidak apa-apa. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 82, Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bu Haib berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ayub dari Ikrimah, Dari Ibnu Abbas. Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya, Orang itu bertanya, Aku menyembeli hewan sebelum aku melempar Jumrah. Beliau memberi isyarat dengan tangannya, Yang maksudnya, Tidak apa-apa, Dan aku mencukur sebelum menyembeli. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya, Tidak apa-apa. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 83, Telah menceritakan kepada kami, Al-Maki bin Ibrahim berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Hanzalah bin Abu Sufyan, Dari, Salim, Berkata, Aku mendengar, Abu Hurairah, Dari Nabi Sallallahu, Alaihi wassalam, Beliau bersabda, Ilmu akan diangkat dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela, Serta banyak timbul kekacauan. Ditanyakan kepada beliau, Salah lohu, Alaihi wassalam, Wahai Rasulullah, Apa yang dimaksud dengan kekacauan? Maka Rasul Salah lohu, Alaihi wassalam menjawab, Begini, Nabi Salah lohu, Alaihi wassalam memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya. Seakan yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 84, Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bu Haib berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari, Fatimah, Dari Asma, Berkata, Aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya, Apa yang sedang dilakukan orang-orang? Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat, Gerhana Matahari. Maka Aisyah berkata, Maha Suci Allah, Aku tanyakan lagi, Satu tanda saja. Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya, Maksudnya menganggup tanda mengiakan. Maka aku pun ikut sholat namun timbul perasaan yang membingungkanku, Hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam hutbahnya, Nabi Sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan mensucikannya. Lalu bersabda, Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku. Kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku, Bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir berupa fitnah, Yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma, Di antaranya adalah fitnah al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seseorang, Di dalam kuburnya. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Adapun orang beriman atau orang yang yakin, Asma kurang pasti mana yang dimaksud diantara keduanya akan menjawab, Dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad, Diucapkannya tiga kali. Maka kepada orang itu dikatakan, Tidurlah dengan tenang, Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, Asma kurang pasti mana yang dimaksud diantara keduanya, Akan menjawab, Aku tidak tahu siapa dia, Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, Maka aku pun mengatakannya. Bukhari, Hadid Bukhari nomor 85, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Gundar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abu Jamrah, Berkata aku pernah menjadi penerjemah antara, Ibnu, Abbas dan orang-orang, Katanya, Bahwasannya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi Solalohu, Alayhi wassalam lalu Nabi Solalohu, Alayhi wassalam berkata, Utusan siapakah ini atau kaum manakah ini? Utusan itu menjawab, Rabiah, Lalu Nabi Solalohu, Alayhi wassalam berkata, Selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan berkata, Wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara di antara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir, suku, Mutlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk surga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Solalohu, Alayhi wassalam tentang minuman. Maka Nabi Solalohu, Alayhi wassalam memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Beliau berkata, Tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Solalohu, Alayhi wassalam menjelaskan, persaksian tidak ada ilah yang berhak disembak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramatlan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan Nabi Solalohu, Alayhi wassalam melarang mereka dari empat perkara, yaitu dari meminum dari dari Al-Hantam, Ad-Dabab, dan Al-Musafat. Syubah menerangkan, terkadang beliau menyebutkan anakir dan terkadang mukoyir, bukan nakir. Kemudian Nabi Solalohu, Alayhi wassalam bersabda, jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 86, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mukotil Abu Al-Hassan berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Said bin Abu Hussein berkata, telah menceritakan kepada ku, Abdullah bin Abu Mulaikah, dari, Uqbah bin Al-Harits. Bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibn Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku pernah menyusui, Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu. Maka, Uqbah berkata kepada perempuan itu, aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusui ku, dan kamu tidak memberi tahu aku. Maka, Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul Salah Lohu, alaihi wassalam di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul Salah Lohu, alaihi wassalam bersabda, harus bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya. Maka, Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita, wanita yang lain. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 87, telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Shuaib dari As-Suhri. Menurut jalur yang lainnya, Abu Abdullah berkata, dan berkata Ibn Wahbe, telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari Ibn Shihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Saur, dari Abdullah bin Abbas dari Umar, berkata, aku dan tetanggaku dari Ansar berada di desa Banu Umayah bin Said, dia termasuk orang kepercayaan di Madinah. Kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasul Salah Lohu, alaihi wassalam, sehari aku yang menemui beliau Salah Lohu, alaihi wassalam, dan hari lain dia yang menemui beliau Salah Lohu, alaihi wassalam, jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar Wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat keras, Seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi persoalan yang gawat. Umar berkata, aku pergi menemui Hafsah, dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah Rasul Salah Lohu, alaihi wassalam menceraikanmu? Hafsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam, sambil berdiri aku tanyakan, apakah engkau menceraikan istri-istri engkau? Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam menjawab, tidak. Maka aku ucapkan, Allah Maha Besar. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 88, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Kasir berkata, telah mengabarkan kepada kami, Sufyan dari Ibnu Abu Khalid, dari Kois bin Abu Hazim, dari Abu Almasud Al-Ansari, berkata, seorang sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu, seraya bersabda, Wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang ringankanlah. Karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang yang punya keperluan. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 89, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru Al-Akadik berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal Al-Madini, dari Rabiah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid, mantan Budak Al-Munbaids, dari Zaid bin Halid Al-Juhani, bahwa Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam ditanya oleh seseorang tentang barang temuan. Maka Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam bersabda, Kenalilah tali pengikatnya, atau beliau berkata, Kantong dan tutupnya, kemudian umumkan selama satu tahun, setelah itu pergunakanlah. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah kepadanya. Orang itu bertanya, Bagaimana dengan orang yang menemukan unta? Maka Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam marah hingga nampak merah mukanya, lalu berkata, Apa urusanmu dengan unta itu? Sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga dapat hilir mudik mencari minum dan makan rumputan, maka biarkanlah dia hingga pemiliknya datang mengambilnya. Orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing, maka beliau yang jawab, Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigalah. Bukhari, Hadid Bukhari nomor 90, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al, berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Usama, dari Burait, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, berkata, Nabi Salah Lohu, alaihi wassalam pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak suka, ketika terus ditanya, beliau marah lalu berkata kepada orang-orang, bertanyalah kepadaku sesuka kalian. Maka seseorang bertanya, siapakah bapakku, siapakah bapakku, beliau solalohu, alaihi wassalam menjawab, bapakmu adalah husafah. Yang lain bertanya, siapakah bapakku, wahai rasulullah solalohu, alaihi wassalam, bapakmu salim, sahaya syaibah, ketika Umar melihat apa yang ada pada wajah beliau, dia berkata, wahai rasulullah, kami bertobat kepada Allah, asa wajalah. Bukhari, hadit Bukhari nomor 91, telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami syuaib dari as-suhri, berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, bahwa rasulullah solalohu, alaihi wassalam keluar, lalu Abdullah bin Husafah menghadap kepadanya dan berkata, siapakah bapakku. Nabi solalohu, alaihi wassalam menjawab, bapakmu husafah. Ketika semakin banyak pertanyaan, Nabi bersabda, bertanyalah kalian kepadaku. Maka Umar turun berlutut seraya berkata, kami ritlah Allah sebagai rob kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad solalohu, alaihi wassalam sebagai nabi kami. Maka Abdullah bin Husafah terdiam. Bukhari, hadit Bukhari nomor 92, telah menceritakan kepada kami abdah berkata, telah menceritakan kepada kami abdus syamat berkata, telah menceritakan kepada kami abdus syamat berkata, di ucapkannya tiga kali dan bila berbicara dengan satu kalimat diulangnya tiga kali. Bukhari, hadit Bukhari nomor 93, telah menceritakan kepada kami abdah bin abdullah es safar, telah menceritakan kepada kami abdus syamat berkata, telah menceritakan kepada kami abdullah bin al-musana, berkata, sumamah bin abdullah telah menceritakan kepada kami dari anas dari nabi solalohu, alaihi wassalam, bahwa nabi solalohu, alaihi wassalam bila berbicara diulangnya tiga kali hingga dapat dipahami, dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam tiga kali. Bukhari, hadit Bukhari nomor 94, telah menceritakan kepada kami, musadat berkata, telah menceritakan kepada kami abu awanah dari abu bisyir, dari yusuf bin mahaq dari abdullah bin amru berkata, nabi solalohu, alaihi wassalam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan, hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu solat sudah hampir habis, maka kami berwutlu, dengan hanya mengusap kaki kami. Maka nabi solalohu, alaihi wassalam berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Diserukannya hingga dua atau tiga kali. Bukhari, hadit Bukhari nomor 95, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad Ibn Salam telah menceritakan kepada kami, Al-Muharibi, berkata, telah menceritakan kepada kami, Soli bin Al-Hayyan, berkata, telah berkata, Amir Asis Syabi, telah menceritakan kepadaku, Abu Burdah, dari, bapaknya, berkata, telah bersabda, Rasulullah Solalohu, alaihi wassalam, ada tiga orang yang akan mendapat pahala dua kali. Seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad Solalohu, alaihi wassalam, dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak Tuhannya. Dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala. Berkata, Amir, aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya dengan menuju Madinah. Bukhari, hadit Bukhari nomor 96, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harp berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Ayub berkata, Aku mendengar, atau, berkata, Aku mendengar Ibnu, Abbas berkata, Aku menyaksikan bahwa Nabi Solalohu, alaihi wassalam sedang menurut, atau, dia berkata, Aku menyaksikan Ibnu, Abbas berkata, bahwa Nabi Solalohu, alaihi wassalam keluar bersama Bilal, dan dia mengira bahwa dia tidak mendengar, maka Nabi memberi pelajaran kepada para wanita dan memerintahkan untuk bersedekah, maka seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya, dan Bilal memasukkannya ke saku bajunya. Berkata Abu Abdullah, dan Ismail, berkata, dari Ayub, dari Atto, dan dia berkata, dari Ibnu, Abbas bahwa ia bersaksi terhadap Rasulullah, alaihi wassalam. Bukhari, selamat menikmati, Bukhari, dan akan spacanya ke saku jika badan, selamat menikmati, jah reinpunuhu, Terima kasih telah menonton